Terima kasih. Terima sebagai masukan dan sebuah kebijakan nanti akan kita bawa di DPR, tapi yang pasti saya sampaikan di sini, yang tidak berangkat tahun ini, prioritas tahun depan, kemudian utang kita di Saudi tidak ada, kemudian dana haji insya Allah aman, kalau misalkan besok lusa, kalau ada hambatan calon jamaah haji mau ngambil setoran lunas atau mau diambil semua, bisa lapor ke DPR, pasti kita panggil BPK-nya. Anda berkali-kali bilang aman-aman, jadi Anda percaya penuh bahwa memang pengolahan oleh Buhi? Karena ada ukuran-ukuran yang jelas, ada BPK, kemudian ada laporan terbuka di Komisi 8, ada kemudian di website mereka ada, jadi itu bisa dikompruntir kok. Saya silakan juga kalau rakyat distrust dengan BPKH, kita juga siap nerima aduan masyarakat itu ke dimana yang letak tidak distrust itu kepada DPR, siap kita. Saya silakan menggunakan itu gitu loh. Indikator-indikator itu seharusnya sudah cukup untuk membuat rakyat percaya pada pengelolaan dana haji ini, Bung Roki, atau ada yang lain? Bukan, dalam keadaan orang tidak percaya, orang nuntut lebih dari sekedar laporan tuh, mesti ada sampai tingkat forensik. Karena ini udah menyangkut, orang bukan lagi gak paham, ya nipu tapi kita gak bisa bongkar, itu yang mesti bisa dibaca oleh DPR. Jadi bagi saya, Yandri, memang dia punya fungsi itu tuh, tapi menggonggonglah pada pemerintah, jangan menggonggong ke analis, ke saya, itu salah kapra. Enggak, semua terbuka, yang pemerintah yang salah kita kritisi, tapi yang benar juga kita harus sampaikan benar gitu, jangan juga kita salahkan gitu. Betul, karena itu panggil aja kan ke DPR tuh, bukan mata-mata Nacwa yang panggil Menteri Agama ke sini. Udah sering Bang Roki, udah sering. Bahkan kita berkesimpulan akhirnya kita sepakat untuk membatalkan itu sering. Ya kalau udah sering, mustinya rakyat gak persoalian lagi. Saya hanya mengucapkan persatuan. Ya karena banyak hoax-hoax tadi, makanya banyak berkelianan itu yang perlu kita luruskan. Bukan, rakyat tidak bisa paham itu hoax. Kita analis, bikin itu kasih amplifier supaya DPR paham ada problem ini tuh. Itu pesan kita supaya DPR menggonggongi pemerintah. Tapi jangan juga menyampaikan informasi yang gak benar gitu loh. Apa yang gak benar? Gak ada yang gak terbuka. Misalkan kayak hubungan dengan Pak Bipurisik, ya salah gitu loh kan. Gimana you bilang salah? Ada hutang dengan Pak Arab Saudi, salah. Bukan saya yang ngomong itu soal hutang. Ya itu perisi saya loh. Analisa Bang Ruki Gerung itu salah perisi saya. Hak saya itu. You bilang analisi salah yang benar apa? You juga gak tahu. Saya sudah menyampaikan apa adanya. Bahwa proses itu sudah panjang. Itu artinya. Kami sudah persiapan sudah sangat bagus. Ini lepak tanya gitu. You itu ngurusin haji, you gak ngurusin diplomasi. Oke. Nah sama Bang Ruki juga gak ngurus. Oke. Saya yang ngurusin diplomasi. Baik. Tapi yang jelas kita sampai hari ini Saudi belum memberikan kota kepada seluruh dunia. Oke. Bukan hanya Indonesia. Terakhir ke Ibu Wilhurya dari BPKH. Kalau tadi dituntut agar bukan business as usual. Tapi lebih transparan, lebih akuntabel. Apakah BPKH akan membuka diri dan masyarakat bisa mengetahui secara langsung duitnya kemana? Ya, sebenarnya laporan keuangan kita ada di website kita Mbak Nana. Justru bahwa laporan keuangan itu sendiri sudah viral. Artinya memang accessible ke publik. Oke. Jadi sebenarnya saya berterima kasih ke Mbak Nana di undang ke forum ini. Untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat tidak benar ada isu bahwa dana haji digunakan ke infrastruktur. Tidak benar yang mengatakan dananya tidak ada. Tidak benar yang mengatakan dana tidak bisa diambil. Bisa silahkan. Kalau Anda memang merasa Anda perlu menarik kembali dana pelunasan misalnya. Itu hak Anda. Dan Anda sudah dijamin hak untuk prioritas hajinya dengan adanya KMA nomor 660 tahun 2021. Oke. Dan juga tidak benar bahwa kita tidak bisa memperangkat karena tidak ada dana. Itu semua hoax. Tapi kalau dari segi pengelolaan, alhamdulillah kita sudah berturut-turut mendapat WTP sejak diberi amanah untuk mengelola dana haji. Dari BPK. Dan lebih lanjut lagi sebenarnya kami sangat terbuka. Di website kami, mau dicari informasi apapun ada Mbak Nana. Bisa dicari? Iya. Dan pesan terakhir Mbak Nana, dana haji aman. Dana haji aman. Oke. Mbak Ruki Gerung, dana haji aman disampaikan. Iya tapi orang tidak percaya. Baik. Itu soalnya. Karena orang merasa tidak aman. Mbak Ruki Gerung, mereka tidak percaya lain, percaya insya Allah. Oke. Kita ngomong. Biar Mbak Ruki, silahkan. Itu bukti bahwa dana haji ada gitu loh. Oke, oke. Sebelum ada audit forensik, orang tidak akan percaya. Pak Hidayat Nurwahid, Anda percaya atau tidak Pak Hidayat? Saya ingin dilampar ke Anda karena Anda anggota DPR tapi juga oposisi. Jadi saya menunggu. Anda percaya atau tidak? Saya percaya selama pemerintah Saudi belum menyampaikan keputusan terakhirnya, maka artinya masih ada peluang untuk melakukan lobby agar Indonesia dimungkinkan mengirimkan jemaahnya sekalipun dengan skenario yang sudah dilakukan di DPR. Ini penting saya sampaikan. Sayang sekali sinyalnya terputus-putus Pak Hidayat Nurwahid. 5 persen. 5 persen itu bisa dikerjakan. Kota. Mungkin kan silahkan dilakukan dan lobby kota. Baik, baik. Terima kasih Pak Hidayat. Sayang sekali tidak bisa hadir langsung sehingga komunikasi kita lebih lancar tapi saya menghargai waktu Anda di Mata Najwa malam ini. Bang Hendrik. Lobby ke Saudi tetap, terutama larangan terbang. Jadi kalau haji tidak bisa, umroh kan sangat panjang antrinya. Oke. Jadi kita nanti keseriusan pemerintah untuk membuka larangan terbang dari Saudi. Itu penting. Jadi itu yang sekarang akan dipush. Tidak belum bisa berangkat haji, tapi insya Allah mudah-mudahan umrohnya bisa dilakukan. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir Bang Rokigro. Lalu senang Anda bisa hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Senang ya Mata Najwa. Dan senang Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para pemeluk teguh bisa merindukan dengan sangat walau ia tak pernah bersuat titik yang menjadi kiblat. Itulah mengapa ibadah haji dianggap serupa panggilan memupuk hasrat menggebu-gebu untuk bertamu keharibaan. Tak terhitung banyaknya kasus bisnis menuju tanah suci memanfaatkan jiwa-jiwa perindu yang tak sabar menanti. Pertarungan politik pun ikut masuk dengan banyak agenda. Memantik keriuhan yang kadangkala hanya gimmick belaka. Sebab uang yang berputar jumlahnya sungguh istimewa. Amanat suci yang tak boleh serampangan dikelola. Sudah saatnya ibadah haji dikelola dengan lebih sempurna. Kerinduan yang murni janganlah digoreng dengan sekenanya. Transparansi dan akuntabilitas tak bisa lagi ditunda-tunda agar tahun-tahun berikutnya tak lagi memicu wasangka. Tuhan tahu sambil menunggu siapa yang malah sibuk memburu. Para jemaah yang niscaya selalu rindu. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku. Tidur terpendamku menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku. Sali lebu menghalau awan menduk. Kemanusiaan itu seperti terang pagi. Rekakan harapan, nepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal. Bekik menebal. Terjang arah. Pagi pasti terkejar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!